Gempa dan tsunami yang melanda wilayah Donggala dan Palu Sulawesi Tengah kini berdampak pada mahalnya harga kebutuhan pokok di beberapa daerah di Sulawesi Barat. Selain mahal, stok sembako di pasaran juga kini mulai berkurang. Salah satu wilayah di Sulawesi Barat yang merasakan dampak gempa dan tsunami Palu adalah Kabupaten Pasangkayu. Hampir semua jenis kebutuhan pokok seperti beras, bawang, telur, dan sayuran kini mengalami kenaikan hingga mencapai 20%. Menurut seorang pedagang pasar tradisional Smart Pasangkayu, kenaikan harga sembako ini terjadi lantaran pasokan dari distributor berkurang pasca gempa. Sembako yang selama ini dipasok dari wilayah Kota Palu kini terhenti. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya pembeli pasca gempa di mana sebagian besar pengungsi asal Kota Palu datang belanja ke wilayah Pasangkayu. Bapak, pasokan dari Palu bagaimana? Agak kurang. Agak kurang ya? Iya. Selama ini telur, sayur kol ini terus bawang mengalami kenaikan? Iya, mengalami kenaikan. Sekarang ini bagaimana pembeli? Ya, agak lumayan karena pengungsi agak banyak juga masuk kemari. Pengungsi dari Palu ya? Iya. Sementara itu Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa mengatakan jika dalam waktu satu bulan ke depan tidak ada pemulihan ekonomi di Kota Palu maka Kabupaten Pasangkayu dipastikan akan mengalami kelangkaan pasokan sembako. Kalau kita pasca gempa dan tsunami memang terasa sekali ekonomi kita sini khususnya kebutuhan bahan pokok ya, bahan makanan pokok. Kenapa? Selama ini Kabupaten Pasangkayu Memuju Utara itu suplai semua kebutuhan kita dari Sos Tengah, dari Palu. Nah, Palu sekarang kan lumpuh ya, akibat terjadinya bencana. Sehingga dua bulan ke depan, katakanlah ya, satu bulan, dua bulan ke depan kalau terlambat suplai datang dari Sulawesi Selatan, ya kami juga terasa sini, ekonomi pasti terasa. Agus berharap aktivitas perekonomian di Kota Palu bisa cepat pulih agar pasokan sembako ke wilayah Pasangkayu bisa normal seperti hari-hari sebelumnya. Dari Pasangkayu, Jonny Ban Netonapa, INews melaporkan.